KPU menyadari bahwa pembentukan KPPS terlambat cukup lama. Dalam peraturan KPU No. 7 Tahun 2008, diatur bahwa KPPS dibentuk paling lambat satu bulan sebelum pemungutan suara digelar. Artinya, ada keterlambatan cukup lama yang berpotensi menyulitkan KPPS, mengingat waktu untuk bimbingan teknis dan penyiapan pemungutan suara jadi berkurang. Komisioner KPU Kepuaten Bangka Iman Supiar mengatakan, pihaknya terpaksa memberikan bimbingan teknis minimal pada 5 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Untuk itu, tugas dari KPPS cukup berat mengingat pemilu tahun 2019 dilakukan serentak antara Pilek dan Pilpres. Sudah wajib mempersiapkan jadwal untuk memberikan bimbingan teknis, yang mana melihat dari juknis proses rekumen ini waktu agak mepet, di mana Hamin II, itu para KPPS sudah tidak akan concern lagi ke bimbingan teknis, mereka akan lebih fokusnya ke persiapan TPS dan penerimaan logistik. Artinya, kami dari visi teknis penyelenggaraan harus sudah mempersiapkan itu sebelum Hamin II ataupun Hamin V lah, minimal itu sudah, semuanya sudah mendapatkan bimbingan teknis. Dengan adanya beberapa perubahan aturan, apalagi adanya penggabungan dua pemilu antara pemilu presiden dan legislatif, artinya tugas daripada KPPS ini akan sedikit lebih berat. Tapi nanti, berdasarkan lanjuran dari KPRI dan juga KPU Provinsi, untuk membimbing mereka ini, diusahakan KPU Kabupaten Kota Langsung yang turun. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka membutuhkan 6.104 orang kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS. Jumlah KPPS di pemilu tahun 2019 ini lebih banyak dari pemilu sebelumnya, yaitu berjumlah 7 orang per TPS. Petugas KPPS akan disebar di 872 tempat pemungutan suara sekabupaten bangka. Dari Sungaliar Kepuaten Bangka, Firman Syah mewartakan.